Sebetulnya Mbak Tata disini menikah atau bagaimana nih? Padahal kan notabandnya itu untuk membuka usaha disini gak gampang loh Mbak Tata, susah banget. Iya, sebelumnya aku pernah nikah sama orang Turki, tapi untuk saat ini aku udah bisa ya. Terus, karena banyak temen foreigner nanyain, karena aku basicnya orang Indonesia, jadi mereka bilang Indonesia itu terkenal dengan masasnya yang bagus, kata dia, yaudah jadi aku pikir untuk membuka masas itu disini. Untuk perizinan, sebenarnya untuk foreigner itu kurang ini ya, disini agak susah dan agak sedikit rasis, tapi karena kita banyak koneksi, udah itu aku ada partner juga, jadi berkolaborasi. Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu kembali dengan TST, TPSari Turki disini. Di kesempatan kali ini, TST tidak sendiri, tetapi didampingi oleh salah satu warga negara Indonesia yang mempunyai bisnis baru, dan tentunya ini merupakan informasi yang cukup menggembirakan tentunya untuk kami yang berada di Turki, tepatnya di Istanbul, karena wanita Indonesia dimanapun kita berada selalu mempunyai ide-ide cemerlang, dan merupakan salah satu wanita Indonesia, dari sekian wanita Indonesia yang mempunyai bisnis di Turki. Seperti apa, bagaimana ceritanya bisa membuka usaha seperti ini di Turki, yang notebenya sangat sulit banget sebetulnya, kalau kita mau membuka perusahaan atau bisnis. Selamat siang! Selamat siang, Tete! Terima kasih banyak, sudah diundang nih ya. Sama-sama, Tete, makasih. Iya, makasih. Nah, ini adalah siapa beliau, nanti beliau akan memperkenalkan dirinya, dan kenapa sih TST bisa ada bersama beliau, oke? Silahkan, Tete. Oke, Assalamualaikum semuanya. Namaku Sabta Armalia, tapi biasa dipanggil Tata. Iya, benar. Iya, disini aku baru merintis lah ya, usaha untuk Nel & Spa. Oke. Iya. Nah, ternyata beliau adalah seorang pengusaha wanita di bagian kecantikan. Nah, jadi ini adalah informasi penting untuk seluruh kaum wanita yang berada di Istanbul, tepatnya mulai sekarang ada salah satu salon yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi, kalian nggak usah kemana-mana lagi nih, biasanya kan kita bingung. Biasanya mencari sepat-sepat dari Turki dan sebagainya. Nah, di hari ini, tepatnya pada tanggal berapa ini? 29 Juli. 29 Juli 2022. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Tentunya hari bersejarah dan hari penuh berkah. Mbak Tata ini membuka sub-openingnya, usahanya, dan semoga sukses tentunya. Dan kita akan bertanya-tanya, kenapa sih Mbak Tata maunya bukanya ini ya? Nah, Mbak Tata masih banyak sebelumnya, Tete, sudah diundang juga. Terima kasih, Mbak Tete. Aku waktu itu sepat ini, apa, berbisnis untuk oil sama, ini candle. Ya, candle, oil. Nah, itu aku jualan untuk aromaterapi. Terus, kebetulan aku dari Indonesia, dan temanku kebanyakan foreigner, jadi mereka nanya, kan Indonesia itu terkena sama masasnya, kenapa kamu nggak buka masas? Nah, dari situ lah aku punya ide untuk menerahin spa ini. Oke, jadi pertamanya dari kegemaran, kemudian adanya pasar, jadi adanya peminat. Jadi dia belum buka, tapi peminatnya sudah menunggu. Ini adalah trik bisnis yang wajib kita contoh, jadi bukan membuka dulu bisnis itu baru menunggu peminat, tapi ini bener banget strateginya. Jadi peminatnya sudah ada, jadi dengan mudah dia tinggal mencari tempat gitu ya. Dan sebetulnya Mbak Tata sendiri memang menguasai bidang ini atau bagaimana? Kalau untuk ini aku nggak terlalu, tapi kalau untuk facial aku bisa. Oke, jadi memang sudah punya basicnya ya? Nah, kegemaran aja, karena aku juga sering ke salon, suka menimpedi, jadi aku itu sama suka main sas juga, kan. Oke, jadi ini adalah suatu kegemaran yang akhirnya menghasilkan cuan tentunya. Jadi ini tentunya harus kita, harusnya ini merupakan suatu ide untuk kita semua yang berada di luar negeri, tepatnya. Tidak menutup kemungkinan kalau kita mempunyai keahlian, punya hobi, itu bisa menghasilkan cuan juga walaupun di negara orang. Bener ya Mbak Tata ya? Betul, betul. Oke, sekarang kita akan menanyakan lebih lanjut lagi, Mbak Tata sebetulnya Mbak Tata disini menikah atau bagaimana nih? Padahal kan notabandnya itu untuk membuka usaha disini nggak gampang loh Mbak Tata, susah banget. Iya, sebelumnya aku pernah nikah sama orang Turki, tapi untuk saat ini aku udah bisa ya. Iya, single parent. Single parent. Dibuka loongannya. Maaf, maaf, bercanda. Iya, single parent. Oke. Terus, karena banyak temen foreigner, nanyainin karena aku basicnya orang Indonesia, jadi mereka bilang Indonesia itu terkenal dengan massagenya yang bagus, kata. Ya udah, jadi aku pikir untuk membuka massage itu disini. Disini gitu ya? Dengan konsulat Indonesia sama restoran Indonesia juga disini, jadi aku pilih middle ya, tengah-tengah gitu. Oke, dan itu, nah dua trik dari Mbak Tata, pertama dia sudah mempunyai pasar, kedua yaitu strategi dari lokasi usahanya. Kita akan lanjutkan obrolannya, tentunya jangan kemana-mana, dan untuk kalian yang baru saja mampir jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, Mbak Tata sendiri setelah misalkan, oke, sudah Mbak Tata punya peminatnya, kemudian sudah mencari lokasi yang strategis. Apalagi langkah-langkah yang Mbak Tata ambil pada saat kita membuka perizinan dan sebagainya itu. Untuk perizinan, sebenarnya untuk foreigner itu kurang ini ya, disini agak rasis. Agak susah gitu ya. Agak susah dan agak sedikit rasis. Tapi, karena kita banyak koneksi, udah itu aku ada partner juga, jadi berkolaborasi ya. Berkolaborasi, nah berarti tidak ada sesuatu yang sulit jika kita berusaha dengan tekad yang kuat, segala sesuatunya itu pasti akan bisa dan selalu akan ada jalannya selama niat kita baik ya Mbak Tata ya. Nah, mengenai spa ini sendiri, salon atau spa ini masuknya Mbak Tata? Maksudnya nail and spa, tapi nanti bulan depan itu akan kita masuk untuk salon juga, untuk kerimbat. Untuk kerimbat juga? Iya, soalnya sudah banyak peminat untuk kerimbat kan. Oh iya betul. Jadi untuk sementara ini yaitu nail and spa, dan untuk bulan depan ini baru shop opening, bulan depan sudah berubah lagi, luar biasa banget. Jadi untuk sementara ini apa yang ada di tempatnya Mbak Tata? Yang ada sekarang ini basicnya kita manipedi, udah itu waxing, itu eyelash extension, facial, sama massage. Massage itu ada. Dan mengenai konsumennya itu sendiri, apakah pria dan wanita boleh atau hanya khusus wanita atau khusus pria? Ini normalnya untuk wanita. Untuk wanita. Dan untuk pria sendiri kalau mau nih bisa atau memang tidak boleh sama sekali? Kalau untuk pria, kita bisa hanya untuk kaki doang. Reflexologi aja? Iya. By appointment. Oke. Berarti ini adalah spa yang tujuan utamanya untuk para kaum wanita. Tetapi mungkin para suaminya mau ikut juga, biasanya nganter, sambil nunggu istrinya di massage atau medipedi. Ternyata para suaminya pun bisa tetapi hanya refleksologi aja. Untuk wanita sendiri boleh ada massage, ada facial, ada nail, dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau untuk cowok juga tidak menutup kemungkinan hanya wajib reservasi dulu. Tapi kalau untuk wanita bisa langsung datang kan ya? Iya bisa langsung datang. Oke. Mengenai harga itu sendiri bagaimana Mbak? Kita harga rate-nya sih lumayan rendah sih. Bersahabat. Bersahabat. Nanti kita cek ya benar enggak gitu. Kita cek bareng-bareng ya benar enggak loh Mbak Tata. Apalagi untuk pembukaan kan kita diskon. Diskon itu. Ayah buruan ada diskon katanya gitu. Berapa lama nih masa diskonnya nih Mbak Tata? Kalau untuk pembukaan hari ini satu hari ini 30%. Tapi nanti ada seminggu ini kita ada paket promo yang lain juga. Ada paket promo. Ayo buruan nih Ibu-Ibu. Ayo kita mempercantik diri. Jangan di rumah aja ya. Nah mengenai dari staffnya itu sendiri. Dari mana aja Mbak Tata? Untuk sementara ini aku cuma ada staff dari foreigner. Dari Maroko sama Turki. Dan nutup kemungkinan dari Indonesia. Karena aku lagi sedang mencari juga untuk karyawan-karyawan indonesianya. Oke. Jadi sementara ini staff yang membantu Mbak Tata itu adalah tenaga asing. Karena memang untuk Indonesia itu perlu waktu ya. Agak susah ya. Hampir 2 atau 3 bulannya. Jadi kan tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang memang basicnya suka massage. Ataupun yang suka salon. Nah coba aja dirayu-rayu Mbak Tatanya. Siapa tahu berjodoh ya gitu. Karena melihat lokasinya direkomend banget sama TST. Enak banget. Kalau yang mau ngerokok bisa outdoor seperti sekarang ini kita ada di luar. Kita bisa ngeliat keluar di jalan raya. Pokoknya open deh. Enak banget sirkulasi udaranya. Terus tempatnya warnanya wanita banget deh. Pokoknya kalian dijamin kalian tidak akan nyesel. Kemudian di bawah sendiri ternyata ada cafe untuk chai. Sentuk kafe jadi enaklah untuk para suaminya atau mungkin temen-temennya yang cowok nunggu bisa di bawah. Ataupun di atas. Terus boleh kan cowok naik ke atas nunggu? Boleh. Boleh. Jadi kita bebas lah tempatnya enak banget. Untuk family juga enak. Untuk yang nunggu juga nyaman. Jadi harapan dari Mbak Tata itu sendiri dengan pembukaan ini apa yang Mbak harapkan? Harapannya Nel & Spa ini bisa dikenal orang, bisa diterima. Tidak hanya untuk orang Indonesia tapi untuk semua kalangan bisa. Bisa masukin. Iya. Terutama aku buka Nel & Spa ini untuk mengenalkan Indonesia. Untuk Indonesia banget. Indonesia banget. Soalnya produk-produknya yang kita jual itu Indonesia. Produk Indonesia. Jadi untuk kalian semuanya kita wajib dukung karena walaupun Mbak Tata membuka usahanya di negara Turki. Tetapi tidak lupakan Indonesia. Ternyata produk-produk Indonesia yang dipergunakan untuk produk di salonnya Mbak Tata ini. Jadi Indonesia dimanapun kalian berada. Terutama para wanitanya selalu mempunyai ide-ide cemerlang. Dan selalu di dalam pikirannya cuan, 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 cuan. Benar Mbak Tata? Jadi wanita Indonesia itu adalah wanita-wanita mandiri yang tidak hanya suka meminta. Tetapi kita berusaha selama kita mampu. Apapun bisa menghasilkan cuan itu sendiri. Semoga inspirasi dari Mbak Tata. Makasih banyak loh waktunya. Inspirasinya, informasinya sangat luar biasa. Kami bangga sebagai warga negara Indonesia tentunya. Sebagai wanita Indonesia mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semuanya. Dimanapun kalian berada, wanita Indonesia selalu nomor satu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan kemana-mana tentunya. Dan untuk kalian yang baru saja mampir, subscribe, like, komen, juga bantu saya dengan informasi ini. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.